Huruf S dalam Suga berarti Savage Suga memang dikenal sebagai Raja Savage di BTS Dan berikut momen BTS yang takut pada Suga Yang pertama ketika Jungkook diminta untuk meniru Suga Selama wawancara, BTS ditanya anggota mana yang terbaik dalam penyamaran Ketika Jimin menyarankan agar Jungkook meniru Suga Kehidupan Jungkook melintas di depan matanya Dia melihat ke Suga dengan ragu-ragu untuk meminta izin Tapi masih tidak tergila-gila melakukannya Setelah Jungkook meniru tarian Suga dari Bulletproof Part 2 Jungkook berusaha untuk melembutkan pukulan itu dan menyelamatkan kulitnya sendiri Dengan menyebut Suga BTS sebagai penari nomor satu Dia menganggup dengan antusias saat Suga menindaklanjut di komentar itu Dengan berkata, aku keren Yang kedua ketika V ingin bertukar mitra untuk permainan passing kertas ini Tidak ada yang secara sukarela bertukar tempat dengannya, tak seorang pun Tiga saat J-Hope membiarkan Suga tidur J-Hope tidak ragu mengganggu Jimin, tapi dia menjauhi Suga Suga terlihat menakutkan bahkan dalam tidurnya Yang keempat saat J-Hope secara tidak sengaja membangunkan Suga J-Hope tidak lebih baik daripada menyodok beruang yang sedang tidur Tapi dia secara tidak sengaja membangunkan Suga dari tidurnya dengan mengganggu V Suga mengumpat J-Hope sebelum dia bisa melarikan diri Yang kelima ketika rapper V mingkir untuk Agus D V sangat super dalam solonya Slyper Part 3 Tetapi dia tidak berani menolak ketika Suga merebut sebuah sair Anggota lain tertawa terbahak-bahak saat V merubah dari bintang menjadi pria high Yang keenam mereka berbicara secara informal kepada Suga ketika dia tidak ada di sana untuk mendengarnya Anggota yang lebih muda ragu-ragu untuk menyapa Suga dengan tidak hormat Bahkan ketika mereka tahu dia tidak ada untuk mendengarkan mereka Mereka tidak masalah melakukannya pada Jin meskipun Jin adalah anggota tertua di grup Yang ketujuh ketika mereka terlalu takut untuk bertanya padanya BTS pernah memainkan permainan pengungkapan kebenaran yang melibatkan pengikatan satu tangan ke detektor kebohongan mainan Jika Anda berbohong, detektor akan mengejutkan Anda BTS tidak memiliki masalah untuk mengajukan pertanyaan lucu pada anggota lain Tetapi ketika giliran Suga tiba, mereka tidak ingin menghina atau menyentuhnya 8. Ketika Jimin mempertaruhkan serangan Savage Suga untuk ARMY Jimin mengumpulkan keberaniannya untuk menempatkan Suga di depan kamera Meskipun dia tahu dia akan disumpai untuk itu Seperti yang diharapkan, Suga menyuruh Jimin tersesat begitu dia mulai syuting 9. Ketika V gagal menyelesaikan misinya Untuk sebuah game, misi V adalah berbaring di dua putaran anggota Dia berbaring di pangkuan ARMY tanpa ragu-ragu Tetapi memutuskan untuk tidak mencobanya dengan Suga Membangunkan Suga dari tidur siang bukanlah rencana yang bagus 10. Ketika Jin juga gagal menyelesaikan misinya Selama pertandingan yang sama, Jin sedikit lebih berani dari V Kata kunci, sedikit Jin punya nyali untuk mendekati Suga Tapi dia tidak memaksakan keberuntungannya saat Suga menolak membantunya menyelesaikan misinya Tapi dibalik wajahnya yang dingin Ada salah satu member yang bisa membuat sisi lembut Suga keluar Suga memiliki titik lemah untuk Golden Magne Dan dia telah mengambil Jungkook di bawah sayapnya Seperti Hyung merawat Dongsengnya Berikut adalah 8 contoh ketika Suga menunjukkan betapa protektif dan lembutnya dia untuk Jungkook Yang pertama, Suga memperkenalkan bom Irlandia ke Jungkook Saat berlibur di Malta, Suga membawa Jungkook ke bar untuk mengajarinya cara minum whisky Tapi Jungkook lebih suka minuman manis berbasis susu Jadi, Suga memperkenalkan minuman iris bom ke Jungkook Tentu saja mereka masih minum whisky dan benar-benar menikmati waktu bersama Yang kedua, Suga membiarkan Jungkook melakukan apapun yang dia inginkan Jungkook adalah anak lelaki yang suka main-main dan terkadang suka bermain-main dengan mengajak-ajak rambut Suga Atau apapun yang dia kenakan Tapi seperti Hyung yang memanjakannya Suga membiarkan melakukan apapun yang dia inginkan tanpa merasa kesal Tiga, Suga membuat Jungkook merasa lebih baik tentang dirinya sendiri Selama acara festa etik, kalimah mereka cukup berbagi dengan anggota kelompoknya Bahwa ia menganggap diri pribadinya tidak signifikan Karena ia lambat dan tidak belajar cukup keras Suga membantahnya Dan mengatakan kegiatannya saat ini Termasuk menonton dan mengedit video juga merupakan bentuk pembelajaran Seperti yang anda ketahui, Jungkook adalah editor video Ice Dan ini adalah cara Suga untuk mengatakan kepadanya bahwa ia juga seorang siswa yang baik Yang keempat, Suga mengakui Jungkook memiliki hati yang besar sejak dini Masih di acara festa etik Yang sama, mereka semua diminta untuk menggambarkan anggota di samping mereka Suga menggambarkan Jungkook sebagai seseorang yang bisa mengatasi ketakutannya dengan baik Ketika J-Hope menyebutkan bahwa Jungkook sekarang memiliki hati yang lebih besar Suga mengatakan dia sudah memiliki hati yang besar ketika dia masih muda Mereka tidak melihatnya seperti itu Suga dapat melihat kualitas terbaik Jungkook Bahkan ketika ia tumbuh bersama mereka Yang kelima, Suga meminta Jungkook untuk melakukan tantangan Battle Cup Ketika V meminta mereka melakukan tantangan Battle Cup Suga meminta Jungkook untuk melakukannya Dengan keakinan penuh bahwa Jungkook akan melaksanakan tantangan dengan sempurna 6. Suga mengakui kerja keras Jungkook Dalam sebuah wawancara majalah Suga diminta untuk memberikan pesan kepada Jungkook Ini adalah pesannya untuk Golden Martin Meskipun anda adalah yang termuda Anda menjadi pria dewasa dalam waktu singkat Kami sudah melihat pertumbuhan anda dari dekat Tapi agak aneh Saya tahu bahwa anda selalu berkerja keras Jadi saya harap anda akan tetap sama seperti anda sekarang Kata Suga 7. Suga mengirimi Jungkook pesan manis yang mengatakan Aku mencintaimu Kembali di perayaan festa 2018 Mereka Suga berbicara tentang mengirim pesan manis kepada dua anggota Dan Jungkook mengakui dia adalah salah satu dari mereka Anggota lain mengatakan Suga bukan tipe untuk mengirim pesan manis atau mengatakan tiga kata Tetapi dia melakukan keduanya untuk Jungkook Yang ke delapan Suga tertawa keras pada semua lelucan Jungkook Setiap kali Jungkook berusaha membuat Hyung yang tertawa Suga tertawa paling keras Jungkook selalu membuatnya beruntut dan tertawa Persahabatannya dibagi antara Suga dan Jungkook memang istimewa Mereka berdua beruntung telah menemukan satu sama lain Jadi bagaimana menurut kalian tentang Suga dan hubungannya dengan Jungkook? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadi ke channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Terima kasih